Jadi si bolang Halo guys, kali ini Alveda dan Bocil Mau cari kerang Disini ada Yovan, Adi, Jihan, Rezi, dan Jihan Oke, kali ini kita mau cari kerang sawah Yang bisa dimakan Sekarang kita menuju lokasinya ya guys Emang kita harus melewati sawah-sawah Wah, ada suara anjing Oh no Kira-kira menuju lokasinya 15 menit Dari akses jalan yang bisa melewati kendaraan Aduh, Bihan jatuh Tapi tetap aja berdiri lagi Oke guys, sekarang kita udah sampai di lokasi tempat mencari kerang Dan ini para Bocil sangat bersemangat sekali Sampai-sampai tuh ya Si Yovan udah masuk duluan Mana tuh? Tuh, kalian bisa lihat kan? Tuh, kepalanya Oke, langsung aja kita cari kerang ke dalam rawa ini Bismillah, semoga dapat kerangnya banyak Karena Bocil sangat ambisius banget dan bersemangat Oke, udah mulai masuk ya semuanya Tuh, para Bocil udah merajalela di dalam rawa-rawanya Jangan sampai digigit lintah ya Lintah darat? Oh enggak, lintah air dong Keren banget nih Bocil Gak takut sama lintah dan gak takut panas juga Gak takut sama kotor Oke, ucuk-ucuk Yovan udah dapat Dan Rezi dapat Wah, gampang banget ya Ini giliran aku mau coba Coba ucuk-ucuk ke dalam tanahnya Ya, ya, gampang banget Ternyata kerang ini cuma bergeletak gitu doang Di dalam rawanya Wow, keren Jian juga dapat Tuh, hasil kita hari ini By the way, enaknya dimasak apa ya? Ah, sini guys, sini, sini dulu rumahnya Yovan, Rezi Habis ini Oke, cepat Oke guys, kita udah dapat kerangnya segini Pengain banyak ya Mau kita apain ya, bagusnya Tapi untuk masak kerangnya Kita bikin di part 2 aja ya Aku sama Bocil makan bareng sama kerang ini Karena soalnya vlognya gak bagus panjang-panjang deh Nanti kalian bosan nontonnya Berhubung hari udah sore Aku mengutuskan untuk pulang Oke guys Karena hari udah sore Udah jam 5, sanya kita pulang Ini guys, dapet guys Bian seneng banget nih Bawa kerangnya Udah kayak sebolang aja ya mereka Semoga bisa ya Jadi sebolang nantinya By the way Nanti kalian jangan lupa nonton ya Part 2-nya Aku makan kerang sama Bocil Jangan sampai gak nonton Nanti aku sedih loh Aku nangis loh Janji ya Btw aku mau bilang Suasana pedesaan ini Keren gak menurut kalian Ada sawah Perbukitan Ada Bocil yang mainnya Tanpa gadget Duh Seneng aku liatnya Nanti kalau aku pergi ke kota Pasti aku rindu banget desa ini Walaupun hari ini aku panas-panas Lelah Capek Gerah Tapi Aku bahagia banget Bisa main sama Bocil Menikmati suasana pedesaan Dengan view yang indah banget Dan udaranya yang seger banget Nah liat ya Tuh sekeliling aku Ramah lingkungan Gak tuh Makasih ya udah nonton vlog aku Semoga kalian sehat selalu Mudah rejeki Dan happy terus Adios